Intro Assalamualaikum Yang kiri ini Samsung Galaxy S8 Plus Dan di kanan adalah S9 Plus Kebetulan ada kesempatan ketemu pengguna S8 Plus dan S9 Plus di satu kesempatan Jadi kita pinjam sekaligus tanya-tanya gimana user experience nya Alasan kenapa kita mau bahas perbandingan kedua flagship Samsung ini adalah karena harganya yang sekarang jadi menarik Dengan dimensi dan bentuk yang hampir sama Persaat video ini di upload harga dua device ini terpaut 3 juta rupiah S9 Plus resmi dijual seharga 11,7 juta Sedangkan S8 Plus resmi saat ini sudah turun menjadi 8,7 juta rupiah Jadi S9 Plus 34,5% lebih mahal dari kakaknya Nah pertanyaannya adalah apakah layak mengeluarkan 3 juta rupiah untuk mendapatkan versi terbaru dari seri S Plus Samsung ini? Sebelum mulai membandingkan harga tadi kita dapatkan dari Blibli dan Lazada Dan kita ada sedikit trik untuk belanja di dua online shop tersebut Terutama untuk beli produk dengan harga yang tinggi seperti ini supaya lebih aman Di Blibli pastikan barang tersebut disediakan dan dikirimkan oleh Blibli langsung bukan nama toko biasa Dan biasanya ada gratis ongkos kirim Dengan begini produk dijamin asli dan mudah untuk retur jika diterima dalam keadaan yang tidak diinginkan Kita udah pernah retur dan bahkan ongkos kirim baliknya ditanggung oleh Blibli Yang kedua di Lazada Selain pastikan produk disediakan oleh Lazada langsung Juga pilihlah metode pembayaran di tempat atau COD Supaya kalau ada pembatalan tidak repot dan lama menunggu pengembalian dana Lebih bagus lagi kalau yang langsung dari official store atau last mile seperti ini Oke kembali ke produknya Dari fisik yang terlihat adalah jumlah kamera dan letak fingerprint scanner yang sudah diperbaiki Karena di S8 Plus letaknya di samping sehingga jari sering salah yang efeknya mengotori lensa kamera Masuk ke spek Kedua device ini sama-sama mempunyai layar melengkung depan belakang berukuran 6,2 inci Super AMOLED Dengan resolusi Quad HD 18,5 banding 9 Sama-sama punya rating ketahanan air dan debu IP68 Sama-sama punya storage 64GB dan tambahan microSD slot di hybrid dual SIM card slotnya Baterai sama-sama 3500mAh dan sama-sama wireless charging Sama-sama punya iris scanner dan kamera depan sama-sama 8MP dengan bukaan lensa f1,7 Semua hal tersebut sama, gak berubah Tapi bukan berarti gak ada peningkatan sama sekali Selain perbaikan letak fingerprint dan kamera belakang yang sekarang ditambah menjadi dual lensa Speaker yang tadinya mono juga sudah stereo di S9 Plus dengan Dolby Atmos surround sound Dan di sisi kecepatan komputasinya, Exynos 8895 di S8 Plus di upgrade menjadi Exynos 9810 di S9 Plus Ya ini mirip-mirip dengan Snapdragon 835 ke 845 RAM-nya juga meningkat dari 4GB ke 6GB Menariknya, menurut pengguna S9 Plus yang sebelumnya dia juga menggunakan S8 Plus Hampir gak ada bedanya kok rasanya Paling, eh gak ada deh, fotonya aja jadi lebih bagus gitu katanya Dan menurut kita gitu juga kok Bagi pengguna biasa, bukan geek yang ngerti-ngerti banget tentang gadget Upgrade S8 Plus ke S9 Plus pasti gak akan begitu kerasa Apalagi S8 Plus baru dapet software update Sehingga sekarang dia bisa super slow-mo dan AR emoji Ya jadi makin mirip sama S9 Plus Cuma buat yang cari kualitas dan ngerti kamera Memang lensa dual aperture-nya itu menarik banget Keren lah pokoknya Jadi kesimpulannya balik ke kebutuhan dan budget Kalau 3 juta rupiah dianggap signifikan Maka belilah S8 Plus dan sebaliknya Dan buat yang mau nonton aja tapi gak beli Gapapa, kita juga cuma minjem kok Sekian videonya, terima kasih udah nonton Dan semoga informasinya bermanfaat Wassalamualaikum Jangan heran kalau di video ini handphonenya masih ada stiker di belakang Ya gitu deh, gak enaknya punya HP mahal Saking sayang jadi stiker gak dicopot walaupun udah lama Dibungkus case, gak lupa juga screen protector yang Karena ini layarnya melengkung jadi susah menempel sempurna Akhirnya jadi malah merusak desain Terima kasih Terima kasih